Prihatin akan kesejahteraan Guru Tidak Tetap sekolah dasar di Gunung Kidul Yogyakarta menginisiasi budidaya jamur tiram bagi guru honorer. Meski baru berjalan dua bulan, hasilnya cukup untuk membantu meringankan beban para guru dan pegawai tidak tetap. Rendahnya tingkat kesejahteraan Guru Tidak Tetap adalah kisah lama yang selalu jadi kendala di dunia pendidikan di tengah terbatasnya profesi guru. Sampaikan ilmu, kerap terkendala kebutuhan hidup yang kurang terpenuhi dengan layak. Prihatin akan kondisi ini, Kepala SD Jatisari Gunung Kidul punya sedikit solusi. Berniat membantu rekan seprofesi, Sekolah Kembangkan Budidaya Jamur Tiram yang hasilnya nanti untuk menambah kebutuhan para guru honorer ini. Inisiatif munculnya karena pemanfaatan ruangan yang kosong dengan cuaca yang lembab, sejuk, sehingga cocok untuk budidaya jamur. Hasilnya sendiri, Bermanfaat sekali enggak Pak? Hasilnya sangat bermanfaat sekali karena akan menambah kesejahteraan para GTT dan BTT karena GTT dan BTT itu keterbatasan aturan yang ada hanya 15% sampai 20% dari dana BOS yang diperbolehkan untuk membayar GTT. Sehingga itu sangat bermanfaat sekali untuk penambahan peningkatan kesejahteraan para GTT. Ide ini mulai diaplikasikan pada Agustus 2017 lalu. Awalnya, 100 backlog atau media tanam jamur dibudidayakan. Lambat laun, usaha ini membuahkan hasil dan kini ada 850 backlog yang dikelola oleh guru honorer dan pegawai tidak tetap. Ini juga secara pribadi untuk kami, para GTT dan BTT ini sangat membantu sekali dalam untuk menambah gaji kami di sini. Karena dengan adanya pemasaran yang cukup bagus di daerah kami ini masyarakatnya itu ternyata senang mengkonsumsi jamur tiram ini sehingga nanti pemasarannya baik dan alhamdulillah sampai sekarang ini bisa balik modal dan bisa meningkatkan pendapatan kami GTT dan BTT SD Negeri Jatisari. Alhamdulillah, perawannya agak mudah karena cuma membutuhkan air. Untuk panennya itu, alhamdulillah setiap hari itu bisa panen 2 kg untuk sementara ini karena cuma 850 backlog. Ini sangat membantu karyawan dan guru di sini? Ya, cukup membantu karena keuntungan juga agak lumayan. Tercatat ada 6 guru honorer dan 2 pegawai tidak tetap di SDN Jatisari. Pihak sekolah berharap ada pendampingan dari pemerintah agar para GTT dan BTT bisa mencakupi kebutuhannya tanpa mengorbankan kewajiban mereka untuk sampaikan ilmu kepada anak didiknya. Prasetyawati melaporkan untuk NET.